Jika biasanya cheerleader ini terdiri dari barisan sejumlah gadis cantik, namun kali ini pemandu sorak digantikan oleh robot. Dan pemandu sorak ini selama pandemi virus corona, robot-robot di Jepang banyak yang beralih fungsi untuk membantu memerangi penyebaran virus. Kali ini untuk mengisi stadion yang kosong, maka sejumlah robot ini malah dialih tugas dan menjadi cheerleader di pertandingan baseball. Ya, karena penggemar baseball di Jepang masih belum bisa menonton langsung di stadion. Tim Baseball Softbank Hoax memiliki cara kreatif untuk menyemangati pemainnya. Tim yang berlagak di Nippon Professional Baseball ini menggerakkan robot Pepper untuk menjadi cheerleader di stadion PayPal Dome.